Kenapa harus ada kurikulum Merdeka? Apa bedanya? Yang utama itu adalah pada pembelajaran berpusat pada peserta didik. Seberapa relevan, Kak Bu, sistem pendidikan di kurikulum Merdeka ini dengan kebutuhan industri dan peluang kerja? Sangat relevan sekali. Karena di kurikulum Merdeka di sini, kita sebagai pendidik itu diharapkan untuk menyiapkan peserta didik. Mereka siap dengan hard skill dan soft skill. Apa harapan, Bu Ratna? Bagi pendidikan Indonesia atau bahkan bagi menteri yang baru? Mungkin dalam hal ini, mungkin kita bicara sedikit kesejahteraan ya, Mas. Jadi memang kita mau idealis bagaimana ketika realistis yang kita memang tidak sesuai, pembelajaran sudah tidak lagi seperti dulu, ayo mencatat. Nah itu kan yang, mohon maaf ini, yang mungkin termasuk kategori senior, mungkin masih sedikit banyak menggunakan pola itu. Oke, penyala di seluruh Indonesia. Sekarang kita ada di Nyala Talks, tempat kita diskusi mengenai literasi dan pendidikan, khususnya di Indonesia. Nah kali ini, di episode kali ini, kita akan berdiskusi, ngobrol-ngobrol mengenai kurikulum Merdeka kali ya. Kurikulum yang sudah kita pergunakan, mungkin kurang lebih 2-3 tahun kebelakang di pendidikan di Indonesia. Nah kalau saya ngomong sendiri kayaknya kurang asik, kita akan ngobrol bersama Ibu Ratna Sari Mahmuda. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Sejak tahun 2007, dan sekarang mengajar di SMK Dua Batik, Surakata. Nah, Ibu Ratna nih, kan sudah dari 2007, berarti sudah melewati 3 kurikulum. Kurang lebih ya, Bu. Kalau 2007 itu, kalau sepengetahuan saya adalah KTSB. KTSB, lalu ada kurikulum 2013, lalu kurikulum Merdeka. Nah, ngobrol-ngobrol mengenai kurikulum Merdeka nih, Bu Ratna. Apa sih yang paling membedakan dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya gitu? Kenapa harus ada kurikulum Merdeka? Apa bedanya, Bu? Selama ini yang saya rasakan dan yang pernah saya alami, selama saya mengalami 3 periode kurikulum. 3 periode kurikulum. Iya, saya katakan 3 periode. Jadi, yang utama itu adalah pada pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pembelajaran berpusat pada peserta didik? Mungkin yang dimaksud itu seperti apa, Bu? Jadi, untuk kurikulum Merdeka, ini lebih banyak pada aktivitas peserta didik. Jadi, kalau di kurikulum sebelumnya itu, kalau istilahnya itu masih pada teacher oriented, begitu. Jadi, pembelajaran berpusat pada guru. Nah, kemudian di kurikulum Merdeka ini sudah mulai student oriented. Nah, jadi di situ siswa didesain untuk pembelajarannya itu lebih aktif. Jadi, guru hanya sebagai fasilitator. Begitu, jadi untuk siswa itu bagaimana interaksi, kemudian interaktif, kemudian mereka yang banyak beraktifitas. Jadi, di sini guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar. Nah, sehingga siswa di sini bisa mengeksplor sendiri, pengetahuan, menemukan, kemudian mereka bisa belajar dengan gaya mereka sendiri. Sehingga di sini guru dituntut hanya sebagai fasilitator, hanya memfasilitasi pembelajaran. Bagaimana siswa dengan gaya belajar yang berbeda-beda, mungkin ada yang visual, mungkin ada yang auditory, kemudian mungkin ada yang audiovisual. Nah, guru di sini bagaimana bisa mendesain pembelajaran sesuai gaya belajar mereka. Bahkan setiap siswa itu diberikan fasilitas untuk gaya belajarnya masing-masing, begitu? Betul. Jadi, di sini guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi. Iya, berdiferensiasi. Sehingga di sistem pembelajaran yang berdiferensiasi inilah yang belum ada di kurikulum sebelumnya, salah satunya itu. Nah, kemudian perbedaan selanjutnya adalah di sini ada penekanan kolaborasi. Kolaborasi. Iya, jadi di sini kolaborasi baik itu antar sesama teman, kemudian mungkin dengan pihak lain. Di sini pihak lain itu adalah sumber belajar yang lain, begitu. Yang mendukung pengetahuan bagi peserta didik, begitu. Nah, dan selanjutnya di sini dalam pembelajaran ini orientasinya adalah memenuhi kebutuhan peserta didik. Jadi di sini guru ini harus paham sebetulnya kebutuhan siswa itu apa, begitu. Nah, maka di awal guru tersebut harus bisa memetakkan. Memetakkan karakteristik siswa, karya belajar siswa, kebutuhannya, begitu. Termasuk mungkin ketika di dalam kelas itu ada siswa inklusi, siswa berkebutuhan khusus. Maka guru itu pun juga harus bisa mendesain pembelajaran sesuai keadaan siswa tersebut. Nah, ini salah satu perbedaan yang lain, begitu. Nah, kemudian perbedaan berikutnya adalah di sini, apa namanya, kalau kita mengenal ada profil pelajar Pancasila, begitu. Ada beriman bertakwa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, dan seterusnya itu. Nah, inilah yang memang betul-betul ditekankan di kurikulum merdeka ini. Nah, jadi setiap pembelajaran, kemudian ada dimensi-dimensi itu yang bisa kita sisipkan. Oke, berarti apakah bisa dikatakan bahwasannya objektif dari kurikulum merdeka itu membentuk siswa-siswa memiliki profil pelajar Pancasila itu, sebetulnya? Iya, salah satunya itu. Jadi, siswa yang tidak hanya dia pinter materi, tapi dia juga punya karakter. Punya karakter. Makanya ada pembentukan karakter melalui kegiatan P5. Iya, 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 kegiatan P5. Oke. Nah, ini kan berarti cukup berbeda ya, Bu, daripada kurikulum sebelumnya. Kalau Ibu tadi sampaikan, Bu Ratna sampaikan, tadinya masih sangat berpusat kepada guru, sekarang lebih orientasi utamanya siswanya. Ini kan berarti kan pastinya sekolah juga dituntut memiliki infrastruktur untuk membantu sistem pembelajaran tersebut, ya Bu, ya. Betul. Nah, selama ini yang dirasakan Bu Ratna sendiri, bagaimana, Bu, kesiapan dari sekolah sendiri mengenai infrastrukturnya, gitu? Betul. Terkait dengan infrastruktur ini, kita bicara yang saya alami dulu. Kita belum bicara di sekolah-sekolah di luar, begitu. Jadi, untuk di sekolah kami sendiri, awal kita menerapkan kurikulum merdeka ini juga masih dalam keterbatasan. Artinya, sarana-prasarana utamanya ini memang perlu kita tingkatkan. Di antaranya adalah salah satunya berkaitan dengan koneksi internet. Karena itu adalah salah satu, apa namanya, sarana yang mau tidak mau itu harus kita siapkan. Karena pada akhirnya nanti pembelajarannya sudah mulai digital. Kemudian pembelajarannya sudah, apa namanya, berbasis pembelajaran abad 21, seperti itu. Maka mau tidak mau, infrastruktur ini nanti yang ditingkatkan. Tapi pada mulanya ini masih memang belum. Artinya kita menerapkan itu ya dengan infrastruktur seadanya, begitu. Termasuk itu tadi untuk sarana-prasarananya. Kemudian termasuk di SDM sendiri juga awal mulanya itu masih banyak yang belum paham. Dan saya sendiri pun waktu itu juga masih sangat bingung begitu. Sebetulnya seperti apa sih kurikulum merdeka. Kemudian nanti kita harus membuat modul ajar. Ada CP, ATP, dan seterusnya. Kemudian P5 juga. Nah, inilah di awal-awal yang saya rasakan itu. Dan Bapak-Ibu guru yang lain pun juga sama. Ada kebingungan di awal seperti itu. Karena sistem pembelajarannya sangat beda ya, Bu. Berbeda, betul. Apalagi tadi disampaikan adanya diferensiasi sistem pembelajarannya sesuai dengan profil anak siswa-siswanya gitu ya, Bu. Nah, itu kan pasti guru pun dituntut untuk belajar lagi mungkin ya, Bu. Betul, betul. Nah, untuk supaya guru ini ada pembelajaran-pembelajaran lagi oleh gurunya mengenai sistem penerapannya implementasi kurikulum merdeka ini, Bu. Itu sebetulnya banyak nggak sih, Bu, pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada guru juga untuk bisa mengimplementasikan ini, Bu? Ya, banyak sekali. Banyak sekali? Ya, saya katakan banyak sekali. Jadi ini kalau saya katakan termasuk dukungan dari pemerintah, begitu ya. Jadi memang banyak sekalinya ini lebih-lebih saya simpulkan itu di online-nya terutama, begitu ya. Jadi memang pemerintah ini sudah mengarah ke digitalisasi, begitu. Nah, ada sebuah platform Merdeka Mengajar, kemudian ada guru belajar dan berbagi. Nah, ini yang disediakan oleh pemerintah. Oh, sudah disiapkan? Sudah disiapkan. Sehingga ya kebetulan kalau saya sejak dulu itu kan selalu mengikuti apa yang diprogramkan oleh pemerintah. Jadi dari berbagai seri yang diadakan, seri guru belajar berbagi itu ada pendidikan inklusif, semangat guru, dan lain sebagainya, sudah pernah saya ikuti. Nah, sehingga adanya kebijakan kurikulum Merdeka ini semakin menjadikan saya secara pribadi sebagai guru ini tertantang untuk mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan untuk upgrade skill saya. Termasuk tadi pembelajaran berdiferensiasi yang saya masih bingung. Kemudian yang terbaru juga ada pembelajaran untuk inklusi, anak-anak inklusi ini, baik itu guru BK ataupun guru umum, wajib paham juga. Oh, wajib paham? Tidak hanya guru BK yang wajib paham? Iya, karena memang saat ini sedang dikembangkan untuk pemenuhan guru pemimbing khusus, GPK-GPK. Karena kan sekolah untuk yang terbaru itu kan memang tidak boleh menutup kesempatan bagi siswa inklusi, yang mau ke sekolah-sekolah. Maka tidak boleh kalau ada anak inklusi tidak diterima. Sehingga kan sekolah harus menerima, sehingga harus memberi pelayanan dengan anak kondisi tertentu itu tadi. Oke Bu, dengan banyaknya pelatihan mungkin ya Bu. Kalau Bu Ratna sendiri ini melihat ini sebagai hal yang baik atau justru menjadi beban untuk guru-guru? Kalau saya, ini hal yang menyenangkan. Menyenangkan? Iya, bagi saya hal yang menyenangkan. Karena saya dulu pertama kali mengikuti pelatihan online itu kurang lebih, kalau tidak salah di sekitar tahun 2009. Itu pertama kali yang adakan adalah seamulek gitu. Itu pelatihan online pertama. Dan disitulah saya berusaha mencari-cari pelatihan online yang lain, yang bisa saya kerjakan tanpa saya harus keluar rumah, tanpa saya harus keluar uang banyak, begitu. Nah, waktu itu masih sangat minim. Nah, kemudian semakin ke sini dan dengan adanya kurikulum Merdeka ini, ada kesempatan seluas-luasnya untuk kita bisa mengupgrade skill kita dengan mengikuti berbagai pelatihan yang disediakan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Nah, jadi pemerintah mengadakan program pelatihan, kemudian ada komunitas-komunitas belajar yang mereka juga akhirnya, mereka mengembangkan diri dengan mengadakan webinar-webinar, kemudian berbagi praktik baik. Nah, itulah kesempatan kita untuk mengupgrade skill kita. Kalau saya senang sekali. Berarti kalau Bu Rana memang melihat ini sesuatu yang positif ya Bu. Positif sekali. Supaya guru itu juga, karena ilmu itu juga terus berkembang kali ya Bu. Ilmu itu tidak pernah diam, ya guru-guru juga harus mengikuti zaman juga ya Bu. Ya oke. Nah, berarti kan untuk implementasi ini kan salah satu fasilitator, kalau tadi Ibu Rana bilang ya itu kan guru. Berarti kan ini salah satu yang penting ya Bu ya. Sangat penting. Nah, kalau Bu Rana sendiri melihat peran guru itu lebih sejauh mana sih Bu sebetulnya bisa diterapkan? Atau guru ini perannya itu sampai sejauh apa atau selebar apa dalam implementasi kurikulum merdeka ini Bu? Apalagi tadi kita melihat bahwasannya butuh sesuai minat, sesuai dengan gaya belajarnya siswa gitu. Nah, guru ini perannya sejauh mana Bu? Iya. Jadi peran utama guru adalah sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator. Iya. Jadi guru tersebut bisa memfasilitasi peserta didik dalam menemukan sesuatu. Sesuatu itu adalah ilmu. Maka di sini bagaimana guru bisa memfasilitasi misalkan anak dengan gaya belajar audio. Bagaimana dia bisa mendesain pembelajaran dengan pola audio tadi. Kemudian anak dengan tipe visual. Bagaimana bisa mendesain pembelajaran visual dan seterusnya. Artinya di sini adalah guru diharapkan bisa meng-create. Meng-create, memfasilitasi anak dengan berbagai karakteristik gaya belajar tadi. Dan berbagai kondisi tadi. Di samping itu guru juga berperan sebagai konektor. Konektor. Iya, konektor. Artinya sebagai penghubung. Penghubung siapa? Jadi penghubung antar siswa dengan siswa. Kemudian bisa siswa dengan orang tua juga. Bahkan siswa dengan stakeholder. Artinya di sini kalau saya di SMK, kita bicara juga ada industri. Maka di sini guru ini berperan juga sebagai konektor. Karena nanti ada di pembelajaran itu program pembelajaran berbasis proyek. Nah, dalam membuat proyek, siswa itu bisa berhubungan dengan industri. Maka di sinilah peran guru masuk. Sehingga di sini guru tidak hanya diam. Fasilitator itu bukan berarti diam. Artinya biarkan mereka mencari sendiri. Tidak begitu. Artinya mereka mencari, kita juga memfasilitasi. Kalau mereka butuh kita koneksikan, kita masuk ke dalamnya. Berarti itu tadi ya, sebagai fasilitator dan konektor. Lebih kemenyiapkan apa-apa yang dibutuhkan oleh siswa. Mungkin bukan cuma sebagai sumber ilmu. Justru sumber ilmu di kurikulum merdeka ini terbuka. Sumber ilmu bisa dari mana saja. Siswa bisa mencari dari manapun. Oke, mungkin guru lebih kemengarahkan saja. Tadi Ibu Ratna sempat mention sedikit bagaimana ada hubungan antara sistem pembelajaran ini dengan dunia industri. Seperti itu ya, Bu. Nah, kalau Ibu Ratna sendiri melihat, Bu. Seberapa relevan, Bu, sistem pendidikan di kurikulum merdeka ini dengan kebutuhan industri dan peluang kerja, Bu? Betul. Sangat relevan sekali. Sangat relevan. Karena di kurikulum merdeka di sini, kita sebagai pendidik itu diharapkan untuk menyiapkan peserta didik. Mereka siap dengan hard skill dan soft skill. Oke. Hard skill itu adalah kompetensi utama. Kalau di SMK, kalau bidang saya adalah perkantoran misalkan. Perkantoran ini berkaitan dengan dokumen, kemudian arsip, kemudian dokumen digital, dan seterusnya. Hard skill mereka siap. Tapi di samping itu, soft skill juga disiapkan. Seperti apa? Attitude mereka. Oke. Komunikasinya. Oke. Itu harus kita siapkan juga. Nah, itu juga dibutuhkan oleh industri. Ya. Seperti kejujurannya juga. Nah, itu jadi kalau kita ada kegiatan sinkronisasi kurikulum dengan industri di awal tahun pembelajaran. Nah, di situ kita istilahnya mensinkronkan. Jadi, kebutuhan industri itu seperti apa? Kemudian di kurikulum kita itu seperti apa? Kalau kita di CPATP-nya, nah kita padu-padankan. Kemudian industri itu melihat, oh ternyata kurikulum seperti ini. Padahal di industri ini ada tambahan. Kalau kita bicara meeting, kalau yang dulu itu kita meetingnya offline. Nah, sekarang kan sudah meetingnya online. Nah, ini diharapkan dimasukkan, Bu. Ada telekonferen masukkan. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kemudian untuk nanti ketika ada program PKL, magang, seperti itu. Maka siswa di sini perlu disiapkan untuk soft skill tadi. Seperti apa? Kedisiplina. Kemudian kejujuran. Kemudian komunikatif dan seterusnya. Kolaboratif. Nah, seperti itu. Sehingga di sini kurikulum merdeka sangat relevan dengan kebutuhan industri. Jadi soft skill dan hard skill itu sama-sama didorong untuk siswa itu menguasai keduanya. Ini cukup menarik, Bu. Tadi bagaimana hard skill dan soft skill itu didorong semua supaya siswa itu mempelajari dan menguasai itu. Nah, ini karena saya melihat sebelum-sebelumnya, Bu. Saya merasakan bahwasannya ada gap antara output dari siswa, sekolah lah, siswa setah lulus dengan kebutuhan industri. Sebelumnya itu saya sangat merasakan kok ada gap gitu. Ada jarak antara itu kebutuhan dan output dari sekolah. Nah, mungkin dengan adanya kurikulum merdeka ini, seperti yang tadi Ibu sampaikan, bahwa sekolah pun itu ada istilahnya itu sinkronisasi lah ya, Bu ya. Dengan kebutuhan industri gitu. Nah, ini cukup menarik. Semoga itu bisa menghabuskan atau setidaknya memperkecil gap antara output dari sekolah dan kebutuhan industri. Nah, lalu seperti yang dari tadi kita obrolkan, Bu Ratna, bahwasannya banyak perubahan dan banyak hal yang perlu disiapkan supaya kurikulum merdeka ini benar-benar terimplementasi dengan baik gitu. Nah, apa sih, Bu, yang sudah dilakukan pemerintah gitu? Utamanya mungkin untuk SMK Batik 2 Surakarta ini, untuk bisa terus bertumbuh secara sistem pendidikannya dan implementasi kurikulum merdekahnya. Ya, baik. Jadi pemerintah itu sebetulnya sudah memberikan fasilitas yang luar biasa, begitu. Baik, apa namanya, untuk peningkatan SDM-nya maupun termasuk juga untuk pembelajarannya, begitu. Artinya dari SDM, pemerintah sudah membuat program seperti ada pelatihan-pelatihan online, kemudian ada program-program bimbingan teknis, dan seterusnya. Nah, di samping itu ada juga program untuk sekolah penggerak, kemudian ada, kalau di SMK itu, SMK pusat keunggulan, begitu. Ya, Alhamdulillah di SMK Batik 2 Surakarta mendapatkan kesempatan itu, begitu. Jadi di tahun 2022, kita pertama kali mendapatkan SMKPK untuk jurusan kecantikan, begitu. Oke. Ya, di jurusan kecantikan kami mendapatkan bantuan berupa alat, dan juga pendanaan untuk peningkatan kapasitas pendidik kami, begitu. Jadi di program pembelajaran namanya, begitu. Nah, kemudian di tahun 2023, kami mendapatkan kesempatan lagi untuk program SMKPK dalam bentuk program pembelajaran. Artinya di sini pendanaan yang bisa kita gunakan untuk peningkatan kapasitas, begitu. Kemudian di tahun 2024 ini, Alhamdulillah kami juga mendapatkan kesempatan lagi, begitu. Jadi dalam bentuk alat, di program SMK Pusat Keunggulan Pemadanan, begitu. Program pemadanan, kemudian sama yang reguler lanjutan itu dalam bentuk pendanaan untuk program pembelajaran, begitu. Berarti dukungannya banyak juga ya, Bu, ya sebetulnya? Ya, Alhamdulillah kalau di uangkan ya cukup besar, begitu. Sehingga Alhamdulillah untuk di jurusan kami yang ikut program SMKPK ini, alatnya sudah lengkap, begitu. Yang terakhir kemarin kita mendapatkan alat, ini apa, Javanis Head Spa, begitu. Ini yang terbaru di sekolah kami, begitu. Nah, ini kalau kita beli dari dana komitor, tidak cukup, begitu. Nah, kalau yang dirasakan sendiri dari pengenkatan, Ibu, dengan adanya banyak bantuan itu, yang dirasakan di, apa namanya, kegiatan belajar-mengajarnya gimana, Bu? Iya, semakin hidup. Semakin hidup? Iya, semakin hidup. Karena dengan semakin lengkapnya alat, otomatis pembelajarannya itu juga semakin kontekstual. Oke. Nah, ketika kita mendatangkan guru tamu, yaitu dari industri, kemudian kita mengelola pembelajaran dengan menggunakan alat-alat yang sudah ada, bahkan industri itu apresit luar biasa. Ini alatnya bagus-bagus, begitu. Kemudian alatnya sudah sesuai dengan industri, bahkan ada industri yang tidak memiliki alat, begitu. Alat yang seperti kita punya, begitu. Nah, ini kan sebuah hal positif yang luar biasa yang bisa kita up-kan, optimalkan untuk pembelajaran di sekolah kami. Istilahnya lebih advance, bahkan ya, Bu. Di industri belum ada, ini udah menguasai, gitu ya. Iya, betul. Oke, oke, oke. Nah, Bu, apa namanya, kita ngelihat ini berarti sudah tahun ke-3 atau ke-4 ya, Bu? Kurikulum Merdeka ya, Bu? Ke-4. Ke-4 ya, tahun ke-4 implementasi dari kurikulum Merdeka. Nah, otomatis kan banyak positif-negatifnya pasti dari sebuah implementasi kurikulum itu pasti. Nah, kalau Bu Ratna sendiri ngelihat, Bu, sebetulnya indikator apa sih, Bu, yang harusnya bisa digunakan untuk menilai keberhasilan dari kurikulum Merdeka ini, Bu, sebetulnya? Iya, sebetulnya keberhasilan dari kurikulum Merdeka itu dilihat kalau menurut saya itu tidak hanya kalau dulu itu nilai, begitu ya. Kalau sekarang ini kalau saya melihat dari siswa itu sendiri. Dari siswanya? Iya, dari siswa. Jadi kalau dari siswa itu sudah ada perubahan, begitu. Maka kalau saya melihat itu sudah berhasil. Perubahannya itu apa? Ya di hard skill dan soft skill-nya, begitu. Karena di pembelajaran semua MAPL, itu diharapkan soft skill-nya masuk, disamping hard skill-nya, begitu. Jadi di luar kompetensi utamanya, soft skill itu harus diutamakan. Nah, kalau saya melihat ada perubahan atau tidak di anak-anak programnya kurikulum Merdeka, ya itu memang sangat berbeda. Sangat berbeda? Ya, sangat berbeda. Saya membandingkan itu kalau sekarang kelas 3 sudah habis. Kalau yang kemarin yang masih itu, jadi waktu yang diterapkan baru kelas 10, 11, kemudian kelas 12-nya belum. Jadi di sini, dari anak berlaku, anak bersikap, kemudian dari komunikasi yang sederhana saja. Ini sudah berbeda, begitu. Jadi ketika anak yang di kurikulum Merdeka ini, kita kasih umpan, ibaratnya kita mancing begitu. Kita kasih umpan, langsung mereka bisa menangkap umpan itu. Kemudian langsung bisa bergerak, begitu. Tapi ketika yang program produk lama, ini ya kita harus pelan-pelan, begitu. Artinya umpannya pun juga tidak hanya sekali. Mungkin berkali-kali kita berikan umpan. Istilahnya lebih harus disuapin, kali? Betul. Jadi itu yang saya rasakan, saya lihat perbedaannya begitu. Maka kalau saya dengan melihat kurikulum Merdeka ini, sangat senang begitu. Kemudian karena memang saya sendiri juga dulu pernah mengikuti program dari guru penggerak. Ini yang saya rasakan, oh ternyata itu saya juga bisa jadi begini. Itu salah satunya fasilitas dari pemerintah yang adanya program guru penggerak itu. Maka dengan adanya kurikulum Merdeka ini, kalau saya bisa mengemasnya dengan baik, Bapak-Ibu guru yang lain bisa mengemasnya dengan baik, saya yakin peserta didik kita itu pasti juga bisa seperti kita saat ini. Seperti itu. Oke, berarti indikator yang harus dilihat, balik lagi ke siswanya ya Bu. Tetap ke siswanya. Siswanya bagaimana? Kalau kita sudah infrastruktur dibenerin dan lain sebagainya, kalau siswanya tidak berubah ya, berarti kurang berhasil istilahnya begitu ya Bu. Karena outputnya itu yang dilihat adalah siswanya. Itu salah satunya dari siswa. Yang berikutnya. Apa lagi Bu? Ya dari guru itu sendiri. Dari guru itu sendiri? Ya, dari guru itu sendiri. Artinya bagaimana paradigma guru tersebut. Karena mohon maaf ya, ada guru yang masih fix, ada yang sudah krot. Oke. Nah, artinya dengan kurikulum Merdeka ini, kita dituntut guru itu memiliki paradigma krot. Jadi selalu bertumbuh. Artinya dengan adanya hal yang dirasa sulit ini menjadi sebuah tantangan yang harus ditaklukkan. Dan kemudian bagaimana pembelajaran sudah tidak lagi seperti dulu. Ayo mencatat. Ya, ya, ya. Nah, itu kan yang, mohon maaf ini yang mungkin termasuk kategori senior, mungkin masih sedikit banyak menggunakan pola itu. Oke. Dan ini yang tidak mudah dirubah. Maka salah satu indikator pula adalah dari pendidiknya bagaimana paradigma terhadap kurikulum Merdeka dan penerapan itu sendiri. Jadi ketika memang penerapan, mungkin ya dari pemerintah sudah mencoba untuk silahkan CP-nya sudah ada, ATP-nya ditentukan sendiri sesuai kondisi. Tapi ketika memang mohon maaf gurunya masih belum krot, ya sama juga. Ya, ya. Jadi menurut saya itu. Oke, siswa, lalu guru. Betul. Ya, gue. Oke. Nah, terakhir ya, Bu Ratna. Ini kan sekarang baru saja dilantik Menteri Pendidikan yang baru. Betul. Ada isu bahwasannya setiap ganti Menteri itu terus nanti kurikulumnya ganti, gitu. Nah, kalau Ibu Ratna melihat sendiri keberlangsungan kurikulum Merdeka ini kira-kira akan seperti apa dengan Menteri yang baru, Bu? Iya. Artinya saya juga tidak bisa langsung menyimpulkan begitu. Memang saya masih mengikuti perkembangan isu tersebut. Jadi dari Bapak Menteri yang baru, Bapak Abdul Muti, beliau-nya memang untuk di, bahkan di seratus hari pertama tidak akan membuat kebijakan. Oke. Jadi memang baru akan mengumpulkan data-data, akan banyak mendengarkan dari berbagai pihak, dari berbagai sumber, begitu. Meskipun di medsas sekarang sudah berkembang rumor-rumor begitu, UN-nya akan kembali lagi, zonasinya hilang. Nah, seperti itu. Nah, itu pun juga belum diputuskan. Kurikulum Merdeka juga akan dikajikan, seperti itu. Cuma di perkembangan berikutnya saya juga mendengar ada statement bahwasannya yang baik itu tetap akan dilanjut, kemudian ada hal yang memang akan diperbaikikan, seperti itu. Maka kalau saya melihat dan saya memprediksi, karena saya melihat di kurikulum Merdeka itu banyak baiknya menurut saya dan menurut teman-teman yang sudah merasakan hal yang positif di kurikulum Merdekanya, maka saya yakin ini masih akan dipertahankan dan dilanjutkan. Oke. Nah, hanya untuk hal-hal tertentu yang masih perlu perbaikan mungkin akan diperbaiki, begitu. Oke. Sebagai penutup, closing statement, kalau kata orang-orang. Boleh nggak kita diberikan apa harapan Buratna bagi pendidikan Indonesia atau bahkan bagi Menteri yang baru mungkin, Menteri Pendidikan kita? Harapan saya sebetulnya cukup simpel, begitu. Jadi harapan saya yang kemarin sudah baik dipertahankan, syukur ditingkatkan. Seperti yang saya alami, saya Bapak Ibu Guru itu bisa mengikuti berbagai pelatihan pengembangan diri, ini dibukakan akses seluas-luasnya, tidak hanya di dalam kota yang mudah akses, tapi juga di daerah-daerah 3T yang mereka kesulitan akses seperti itu, itu dimudahkan untuk akses pengembangan dirinya, kemudian apa yang belum, yang belum itu mungkin dalam hal ini, mungkin kita bicara sedikit kesejahteraan ya, Mas, ya. Oke. Jadi memang, ya kita mau idealis bagaimana ketika realistisnya kita memang tidak sesuai dengan idealisme kita, begitu. Jadi masih banyak di kalangan Bapak Ibu Guru itu yang gaji itu sangat memprihatinkan, begitu. Baik yang honorer maupun yang swasta, swasta itu tidak semuanya mereka selerinya besar, begitu. Nah ini juga perlu diperhatikan, karena swasta juga berkontribusi terhadap pendidikan, begitu. Nah jadi di samping tadi akses yang mudah itu masih dipertahankan, kemudian yang berikutnya, apa namanya, sekolah diberikan kesempatan untuk terus mengupgrade, mengikuti program-program dari pemerintah dan pemerintah sendiri mengadakan program-program yang itu bisa untuk sekolah-sekolah berkompetisi mendapatkan program peningkatan kapasitas, begitu. Oke, dukungan dari pemerintah untuk peningkatan kapasitas sekolah. Mungkin kira-kira gitu ya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak, Buratnya. Sama-sama. Sehat selalu, Ibu. Semoga terus menelurkan generasi-generasi penerus bangsa. Oke, terima kasih teman-teman penyalah di seluruh Indonesia. Sampai jumpa di Nyala Talk selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di Nyala Talk selanjutnya.